Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Apa kabarnya Semoga teman teman Sehat selalu ya Dan semoga teman teman Ayah dan bunda di rumah Selalu dalam lindungan Allah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita masih bisa melaksanakan Pembelajaran melalui Youtube Nah teman teman Sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita baca doa bersama dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warazukni fahma Amin Semoga Dengan kita membaca doa Kita diberikan kemudahan Dan kelancaran Dalam melaksanakan Pembelajaran hari ini Baik teman teman Pada hari ini Kita masih belajar Di tematik tema 8 Tentang Tentang peraja muda Karena Subtema 4 Aku suka berkarya Pembelajaran 3 dan 4 Nah kita Belajar di subtema 4 ini Atau sama saja dengan Belajar di buku terakhir Dan ini menandakan bahwasannya Teman teman Sebentar lagi akan melaksanakan Penilaian harian Atau ulangan Yuk teman teman Belajarnya lebih semangat lagi Seperti biasa Sebelum Melajudkan Kepembelajaran Bunda akan Bacakan Tujuan Pembelajaran hari ini Yang pertama Melalui kegiatan Mengamati Siswa dapat Mengetahui Suatu kegiatan Melalui Gambar Dengan tepat Yang kedua Melalui Kegiatan Eksplorasi Siswa dapat Mengenal Alat Arah Mata Angin Dan Manfaatnya Dengan tepat Yang ketiga Melalui Kegiatan Eksplorasi Siswa dapat Membaca Denah Lokasi Sesuai Gambar Dengan tepat Dan Tujuan Pembelajaran Yang terakhir Yaitu Melalui Kegiatan Ayo Merumuskan Siswa dapat Memahami Makna Sila Kelima Pancasila Dengan tepat Semoga Kita bisa Mencapai Tujuan Pembelajaran Hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Kegiatan Pramuka Merupakan Kegiatan Yang melatih Kreativitas Kedisiplinan Kekompakan Dan Kerjasama Semua Mempunyai Peran Dalam Kegiatan Kelompok Semua Menghasilkan Karya Nah Sekarang Coba Teman-teman Perhatikan Gambar Berikut Pada Gambar Ini Merupakan Salah Satu Gambar Ketika Anggota Pramuka Siaga Melaksanakan Kegiatan Perkemahan Sehari Atau Sering Disingkat Dengan Persahari Coba Teman-teman Perhatikan Pada Gambar Pertama Ini Ada Dua Anggota Pramuka Siaga Sedang Melakukan Sesuatu Kira-kira Ini Melakukan Apa Ya Teman-teman Ada Yang Tahu Melakukan Apa Oke Berlatih Mata Arah Mata Angin Menggunakan Tubuh Nah Betul Sekali Jadi Gambar Di samping Merupakan Kegiatan Anggota Pramuka Siaga Saat Kegiatan Persari Yang Mana Pada Kegiatan Ini Anggota Pramuka Siaga Sedang Berlatih Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Anggota Tubuh Coba Sekarang Perhatikan Gambar Yang Kedua Kira Kira Gambar Kedua Ini Sedang Apa Ya Mereka Ada Yang Tahu Teman-teman Oke Good Job Pada Gambar Kedua Ini Merupakan Kegiatan Anggota Pramuka Siaga Yang Sedang Berdiskusi Membaca Peta Atau Denah Perkemahan Bersama Barunya Atau Bersama Kelompok Karena Biasanya Setiap Kelompok Akan Diberikan Peta Atau Denah Lokasi Peremahan Nah Untuk Gambar Yang Terakhir Ini Merupakan Kegiatan Yang Sering Dilakukan Oleh Anggota Pramuka Siaga Yaitu Apa Ya Teman-teman Apa Oke Kegiatan Mencari Jejak Nah Gambar Disamping Merupakan Kegiatan Mencari Jejak Menggunakan Peta Atau Denah Oleh Masing Masing Baru Maka Dari Itu Sebelum Teman-teman Melaksanakan Kegiatan Mencari Jejak Bersama Barunya Atau Bersama Kelompoknya Setiap Anggota Pramuka Wajib Mengetahui Arah Mata Angin Dan Memiliki Keterampilan Dalam Membaca Denah Atau Petana Coba Teman-teman Perhatikan Gambar Berikut Nah Pada Layar Terdapat Suatu Gambar Kira-kira Ini Gambar Apa Teman-teman Gambar Apa Kompas Oke Gambar Di samping Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Alat Arah Mata Angin Atau Sering Disebut Dengan Kompas Kompas Merupakan Alat Yang Digunakan Untuk Menentukan Arah Mata Angin Jarum Pada Kompas Selalu Menunjukkan Ke Arah Utara Atau North Sering Disingkat Dengan Huruf N Dan Utara Sering Disingkat Dengan Huruf U Nah Teman-teman Sebelum Ada Kompas Nenek Moyang Kita Mencari Tahu Arah Mata Angin Dengan Beberapa Alat Atau Dengan Beberapa Hal Yang Pertama Ketika Malam Hari Nenek Moyang Kita Mencari Tahu Arah Mata Angin Dengan Menggunakan Rasi Bintang Lalu Yang Kedua Ketika Di Siang Hari Nenek Moyang Kita Mencari Tahu Arah Mata Angin Dengan Menggunakan Arah Matahari Terbit Dan Tenggelam Jika Matahari Terbit Maka Itu Menunjukkan Arah Timur Lalu Jika Matahari Tenggelam Atau Terbenam Maka Itu Menunjukkan Arah Barat Lalu Yang Ketiga Nenek Moyang Kita Mencari Tahu Yang Mana Dengan Tongkat Ini Bertujuan Untuk Mendapatkan Bayangan Tongkat Tersebut Namun Semua Itu Bisa Didapat Jika Cuaca Cerah Selain Itu Nenek Moyang Kita Mencari Tahu Arah Mata Angin Dengan Memperhatikan Tumbuhan Di Sekitarnya Sekarang Coba Teman Teman Perhatikan Peta Pikiran Berikut Nah Berikut Ini Ada Peta Pikiran Mata Angin Seperti Yang Terah Teman Teman Ketahui Tadi Bahwasannya Sebelum Ada Kompas Nenek Moyang Kita Mencari Arah Mata Angin Dengan Empat Hal Yang Pertama Yaitu Dengan Menggunakan Rasi Bintang Yang Kedua Menggunakan Arah Matahari Terbit Dan Tenggelam Yang Ketiga Menggunakan Tongkat Dan Yang Terakhir Yaitu Dengan Memperhatikan Tumbuhan Ada Pun Manfaat Dari Arah Mata Angin Ini Yaitu Untuk Mampu Membantu Kita Menentukan Arah Yang Tepat Saat Melakukan Perjalanan Di Alam Terbuka Agar Kita Tidak Tersesat Nah Teman Cara Mudah Menemukan Arah Mata Angin Yaitu Dengan Menggunakan Arah Mata Angin Terbit Dan Terbenam Atau Tenggelam Karena Jika Matahari Terbit Maka Menunjukkan Arah Timur Dan Matahari Terbenam Maka Menunjukkan Arah Barat Jadi Itu Adalah Beberapa Cara Yang Dapat Kita Lakukan Ketika Kita Tidak Memiliki Kompas Untuk Menentukan Arah Mata Angin Dalam Kegiatan Pramuka Kita Dilatih Untuk Dapat Berkreasi Belajar Saling Berempati Membantu Dan Menolong Hal Ini Sudah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wale Wasallam Dalam Mengerjakan Kebiasaan Dan Takwa Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Artinya Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan Dan Takwa Dan Jangan Tolong Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Semoga Kita Termasuk Hamba Allah Yang Selalu Memberikan Pertolongan Dalam Mengerjakan Kebajikan Dan Ketakwaan Ya Teman Teman Amin Ya Rabbal Alamin Nah Teman Teman Salah Satu Kegiatan Yang Sering Dilakukan Oleh Anggota Pramuka Siaga Yaitu Adalah Mencari Jejak Kegiatan Mencari Jejak Merupakan Kegiatan Yang Menyenangkan Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Mencari Jejak Adalah Memiliki Denah Atau Peta Perjalanan Kegiatan Mencari 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 Setiap Melatih pramuka lebih mengenal lingkungan Ada pun keterampilan yang harus dimiliki ketika mencari jejak Yang pertama, setiap anggota pramuka wajib bisa membaca arah mata angin Yang kedua, memiliki keterampilan dalam membaca denah Lalu yang ketiga, memahami peta perjalanan Nah, berikut ini coba teman-teman perhatikan denah lokasi perkemahan Nah, ini merupakan salah satu contoh denah lokasi perkemahan Yang biasanya sering dilakukan atau sering didapatkan oleh para anggota pramuka siaga Yang mana pada denah lokasi ini terdapat simbol Terdapat simbol-simbol ya teman-teman Ini di denahnya terdapat simbol Lalu ada juga arah mata anginnya Nah, yang pertama, simbol pertama yaitu ada Seperti awan yang berwarna hijau yang melambangkan tanaman Lalu ada segitiga warna biru Menandakan tenda putra Ada juga segitiga hijau Menandakan tenda putri Lalu ada tanda plus yang berwarna merah Menandakan P3K Selanjutnya, ada kotak putih Lalu ada warna abu-abu yaitu menandakan tungku Dan ada di sini yang berwarna coklat Menandakan posko Selanjutnya, ada tenda pembina putri Yang dilambangkan dengan segitiga Yang berwarna coklat juga Lalu yang berwarna biru tua ini Menandakan WC umum Dan yang terakhir Yang berwarna hijau panjang ini Merupakan dapur umum Coba Karena kemarin teman-teman sudah belajar Menentukan arah mata angin Sesuai dengan denah lokasi Coba Teman-teman tentukan Kira-kira dapur umum Ini terletak di sebelah mana tungku Kalau menggunakan arah mata angin tambahan Yang ada di gambar Ada di sebelah mana teman-teman Sebelah selatan Oke, good job Coba selanjutnya Posko berada di sebelah mana tungku Jika menggunakan arah mata angin tambahan Ada di sebelah mana? Ada di sebelah utara Oke, good job Alhamdulillah ya Teman-teman masih ingat Cara menentukan arah mata angin Sesuai dengan denah lokasi Nah teman-teman Denah lokasi ini merupakan petunjuk arah yang memberikan informasi tempat dengan baik Di acara perkemahan pramukasiaga Banyak yang dilakukan Selain kegiatan mencari jejak Ada juga kegiatan bakti sosial Kegiatan bakti sosial yang dilakukan adalah Membagikan sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi perkemahan Nah, bakti sosial atau lebih dikenal sebagai baksos merupakan salah satu kegiatan sosial Untuk saling berbagi rasa kemanusiaan antara sesama manusia Bakti sosial merupakan suatu kegiatan Dimana dengan adanya kegiatan ini Kita dapat merapatkan keakraban antara sesama Biasanya di sekolah kita Ketika menjelang KBM Ramadan Kita melaksanakan bakti sosial di sekitar lingkungan sekolah Dengan memberikan sembako kepada masyarakat di lingkungan sekolah Nah, teman-teman Bakti sosial ini merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila Yang berbunyi apa, teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, kira-kira simbol dari sila kelima Pancasila itu apa, teman-teman? Simbolnya apa? Oke, padi dan kapal Nah, sekarang coba teman-teman Perhatikan peta pikiran berikut ini Di sini ada peta pikiran terkait Lambang sila kelima Pancasila Yaitu adalah padi dan kapas Nah, teman-teman Padi atau beras ini mengartikan apa ya? Ada yang tahu? Arti dari padi dan kapas pada simbol kelima Pancasila ada yang tahu? Apa? Oke, padi dan kapas Padi atau beras ini melambangkan makna makanan pokok masyarakat Indonesia Yang biasa dikonsumsi sehari-hari Atau dapat dikatakan padi ini merupakan sumber dari kehidupan Lalu, setelah padi atau beras Kita cari tahu arti dari kapas Ada yang tahu enggak? Arti dari kapas ini apa? Apa, teman-teman? Oke, kapas ini melambangkan sandang Kapas merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian Nah, berikut juga adalah pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama yaitu adalah menolong orang lain sesuai dengan kemampuannya Lalu yang kedua, menghargai hasil karya orang lain Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain Dan yang keempat yaitu adalah berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain Yang terakhir, pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yaitu adalah bakti sosial Sehingga disini dapat kita simpulkan bahwasannya Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang Yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia Nah, teman-teman Menolong sesama merupakan perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang mana harta kekayaan Rasulullah dan Khadijah, istrinya Digunakan untuk berdakwah dan menolong orang fakir miskin Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya Niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan Yang dialami oleh seorang muslim Maka Allah akan menghindarkannya Dari satu kesusahan dari hari kiamat Hadis riwayat muslim Nah, semoga kita termasuk orang-orang Yang dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Lalu menjadi orang yang dihindarkan dari satu kesusahan Ketika di hari kiamat ya teman-teman Amin ya robbal alamin Sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Dengan aman Dan dengan selamat Nah, teman-teman Untuk pembelajaran hari ini Kita cukupkan sampai di sini Untuk tugas Bunda akan informasikan melalui grup WhatsApp Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman untuk menghubungi Wali kelasnya masing-masing Sebelum menutup pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Yuk kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Hirobil alamin Cukup sekian dari bunda Jika ada salah Mohon dimaafkan Terima kasih banyak teman-teman Tetap jaga kesehatan Tetap juga teman-teman Tidak lupa dengan Tiga M Cukup sekian dari bunda Kurang lebihnya mohon maaf Nun walqolami wa mayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semua Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya